Intro Syarat Perkawinan Secara Formal Syarat Perkawinan Secara Formal ini dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 Sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Secara Singkat, Syarat Formal ini dapat diuraikan sebagai berikut 1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan 2. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan 3. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya 4. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai 2. Setelah syarat-syarat diterima, pegawai pencatat perkawinan lalu diteliti apakah sudah memenuhi syarat atau belum Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut 3. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain 1. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin 4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi Maka perkawinan telah tercatat secara resmi Akta perkawinan dibuat rangkap dua Satu untuk pegawai pencatat Dan satu lagi disimpan pada panitera pengadilan Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan Terima kasih telah menonton!